Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 7 Tidur Raja Pelawan yang saya hormati Marilah kita belajar bersama tentang bagaimana cara membuat layar sederhana dengan kanva Kanva itu adalah nama aplikasi Bapak Ibu yang ini seperti yang ada di layar ini yang berbentuk huruf C aplikasi kanva ini berguna untuk kita bisa membuat flyer sederhana layar sederhana itu seperti poster, pamflet, kartu nama, kartu ucapan, dan lain sebagainya Bapak Ibu kita mulai yaitu dengan cara pertama Bapak Ibu membuka playstore kemudian menginstall aplikasi kanva seperti yang ada di hp saya ini kalau sudah di install mari kita buka secara bersama Bapak Ibu klik kanvanya dia terbuka karena saya sudah punya akun Bapak Ibu maka dia masuk seperti ini kalau Bapak Ibu yang belum punya akun klik masuk silahkan Bapak Ibu pilih email atau pilih google atau pilih facebook kemudian Bapak Ibu masukkan nama facebook atau Bapak Ibu pilih email berarti masukkan emailnya kemudian oke langsung masuk ke sini nah kalau sudah masuk dalam aplikasi kanva seperti ini ada banyak template yang disini tinggal Bapak Ibu pilih misalnya seperti ini cerita di instagram ini Bapak Ibu bisa klik-klik mau bikin cerita di instagram atau kutipan kata cinta seperti ini bisa juga terutama Bapak Ibu yang suka media sosial suka posting-posting kutipan motivasi silahkan Bapak Ibu masuk ke sini atau bisa juga Bapak Ibu bikin logo kartu nama tinggal pilih banyak Bapak Ibu klik semua dia bisa keluar nah sekarang misalnya saya contohkan untuk membuat satu misalnya saya memilih yang mana ya Bapak Ibu ya sebentar yang paling mudah saja yang bisa kita buat misalnya saya memilih disini ya media sosial klik yang ini Bapak Ibu ya nah luarnya seperti ini kita menunggu dulu sampai tidak berputar-putar lagi seperti pada layar ini dia stop maka kita dapat mengedit fotonya caranya kita bisa ganti foto bisa ganti huruf sesuai yang kita kita mau yang pertama Bapak Ibu misalnya kita ganti foto maka kita klik seperti ini keluar kotak seperti ini kita pilih foto yang kita mau misalnya foto yang mana saja contohnya fotonya sebentar Bapak Ibu saya cari dulu ya nah foto yang mana nih ya baik foto yang ini saja sebentar saya balik dulu ya misalnya foto yang ini nah seperti ini Bapak Ibu ya ini agak terhalang biar aja yang kelihatannya Pak Apit sama Rizky Kin nah untuk dapat memindahkan ini kita buatnya seperti ini misalnya turun seperti ini ditutupi aja karena mereka ini bisa di edit seperti ini ya Bapak Ibu ya kita bisa belajar bersama Bapak Ibu tenang saja nah disini misalnya kita klik sini mau untuk ganti huruf misalnya nah ini bisa diganti Bapak Ibu kita tulis misalnya OSN OSN 2017 misalnya di Medan tulis ini ganti di bawah Medan nah ini pun Bapak Ibu bisa ganti apa namanya hurufnya bisa diperbesar Bapak Ibu nih klik keluar seperti ini tarik kan bisa diperbesar mau diperbaiki lagi boleh Bapak Ibu nah seperti ini spasinya dipendekan nah karena ini tulisannya agak panjang kita bisa hapus sebagian nah tinggal aja medannya nah kalau kita mau ini turun bentar misalnya medan ini mau ganti warna boleh Bapak Ibu nah warna berarti kita bisa klik sini misalnya bukan di warna kuning seperti ini nah atau ya seperti ini terus disini kita bisa menulis mengganti nama Hafid misalnya misalnya Abdul Hafid dan M Rizki nah misalnya seperti ini kita bisa perbesar Bapak Ibu perbesar caranya H nah ini perbesar saja tuh Abdul Hafid dan M Rizki nah tarik aja ke bawah seperti ini nah jadikan Bapak Ibu nah setelah itu kita simpan klik bagian atas ini warna biru ini ini sudah disimpan nah kita bisa membaginya ke grup sekolah Bapak Ibu bisa melihat seperti ini ya demikian Bapak Ibu silahkan mencoba semoga sukses bersama ya sekian Bapak Ibu semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh